ini bisa menjadi contoh pembangunan masjid di dunia dan merepresentasikan kemajemukan Indonesia masjid DKN Nusantara ini sesuai dengan konsep Green City yang diusung dalam pembangunan DKN tengok guys ini mesti setiap dia punya pintu nih sama sama bentuk ya sebab dia melingkar macam gini macam masjid DKN Nusantara nantinya memiliki daya tampung hingga 61 ribu jemaah 61 ribu jemaah oh ini Masya Allah surban melingkar guys dan dikelilingkan air kalau tengok dia punya desain ini memang desain yang ala-ala moderat dan juga yang terkini tengoklah dia punya apa ini kubah terus mengalah ke depannya ada macam satu menara yang tinggi ya kita lanjut guys wuih 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 wow tengok guys ini mesti setiap dia punya pintu nih sama sama bentuk ya sebab dia melingkar macam gini macam kubah wuih wuih 4H 400 hari kalender siang malam tengok menara dia menara dia di hujung bukan menara itu dekat dengan masjid tuh satu lagi teknologi yang 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 baik penajam pasar utara kalimantan timur terus digencar salah satunya kawasan peribadatan yang terdiri dari masjid gereja katedral dihara kurang dan semua ada guys oke masjid gereja apa lagi semua adalah kan keberagaman agama yang sudah dimulai sejak november 2023 dan ditargetkan selesai pada desember 2023 oh setahun juga pembinaan ini masjid negara ini diharapkan dapat mempresentasikan kemacemukan indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah subhanahu wa taqala masjid ikan nusantara terdiri dari area masjid seluas 32.125 meter persegi area komersial seluas 2221 meter persegi dan area kolam retensi seluas 123.502 meter persegi sedangkan luas total bangunannya sebesar 59.081 meter persegi bangunan terdiri dari sungai macam oh i cantik yang terdiri dari lower ground ground floor dan mezzanine nantinya buatan 61.000 seluas 2134 meter persegi terdiri dari dua lantai dan bangunan penunjang seluas 727 meter persegi dua lantai guys juga dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan jembatan landscape serta utilitas kawasan memang selain itu masjid juga dilengkapi masjid tempat wudhu ruang rapat ruang pertemuan dan ruang tunggu VIP lengkap semua ground ground breaking masjid masjid negara secara bapak saya nyatakan dimulai batu pertama atau ground breaking masjid negara di ibu kota nusantara kabupaten penajam pasar utara provinsi kalimantan timur tepatnya pada rabu 17 januari 2024 dalam sambutannya kepala negara berharap masjid tersebut dapat merepresentasikan kemajemukan yang dimiliki bangsa indonesia saya berharap masjid negara ini akan merepresentasikan kemajemukan indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu atkala tempat yang nyaman bagi umat muslim untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan aktivitas sosial lainnya dan menjadi simbol untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama di ibu kota nusantara kita ujar presiden ini jasa paling besar Bapak Jokowi membangun IKN ini tapi di dalam IKN itu ada banyak lagi gedung-gedung yang canggih tempat peribadatan kemudian training center untuk timnas jadi menyeluruh IKN ini akan menjadi satu kota nusantara yang sangat besar sangat canggih dan teknologi-teknologi dengan desainer yang baru saya suka melihat masjid ini dia di tepi ada sungai yang mengalir itu menampakkan satu macam ketenangan yang ada dalam diri setiap orang yang melakukan ibadat itu oke guys kita lanjut tidak hanya masjid negara presiden menyampaikan bahwa di kawasan tersebut nantinya juga akan dibangun sejumlah tempat ibadah lainnya mulai dari gereja vihara pura hingga kelenteng ini akan menunjukkan betapa kita ini sangat beragam tetapi kerukunan tetap terus kita jaga untuk membangun persatuan di negara kita ungkap presiden pasti orang akan ingat bapak jokowi lah lepas ini hingga hingga 61.000 jemaah dan nilai konstruksi sebesar 940 miliar rupiah bangunan tersebut juga akan dikelilingi oleh air serta pembuatan presiden juga meyakini bahwa masjid negara di IGN akan menampilkan keindahan dan ciri khas tersendiri cantik kan cantik saya ingin masjid negara yang akan dibangun ini bisa menjadi contoh dari masjid masjid negara di dunia dan menampilkan kehasan Indonesia menampilkan kehasan ibu kota nusantara ucap presiden presiden menambahkan bahwa masjid negara di IGN akan dilengkapi dengan infrastruktur kawasan seperti jalan dan jembatan pembangunan masjid tersebut akan dilakukan selama 400 hari kalender dan ditargetkan selesai pada akhir setahun setahun satu bulan kalau semua sudah jadi apakah anda ingin ke sini sudah semestinya ingin ke situ terima kasih atas kunjungannya ke channel ini insyaallah akan ke sini selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya baik baik akan di subscribe Josia subhanallah itu yang saya mampu katakan di awal ulasan saya ini subhanallah mahasuci begitu cantiknya pembinaan masjid ini dan begitu luar biasanya pemikiran Bapak Jokowi yang sangat seorang pemimpin yang sangat cerdas yang sangat pintar dan juga sangat membangun negara Indonesia karena ini jangka masa panjangnya ekonomi Indonesia pasti akan berkembang maju dengan adanya IKN ini pasti ramai para wisatawan akan datang ke IKN kenapa guys karena pembinaan masjid ini adalah salah satu yang selalu dikunjungi oleh para wisatawan jadi apabila masjid itu dibina dengan identitas tersendiri unik dan juga menjadi contoh kepada masjid-masjid yang di seluruh dunia sudah pasti para wisatawan akan berkunjung ke masjid di IKN ini dan ini menambahkan lagi duit keuangan pelaburan investor masuk ke Indonesia dan duit itu pasti akan berputar masuk ke Indonesia dan ini yang menjadikan kekukuhan dalam ekonomi Indonesia itu berkembang dengan cepat nanti apabila IKN ini siap jadi semoga saya mendoakan juga lah Bapak Jokowi ini supaya sentiasa sehat dirahmati Allah dan juga menjadi seorang pemimpin yang punya ciri-ciri seperti yang telah dia lakukan ini berkekalan dan konsisten dalam diri Bapak Jokowi ini itu menampakkan kalau kita tengok dari desainer ini tadi kan itu nampak satu keindahan kedamaian rasa macam keadilan apa lagi ketenangan yang ada dalam seni bina pembinaan masjid itu itulah menampakkan jiwanya Bapak Jokowi seorang pemimpin yang ingin kemerataan dalam pembangunan bukan saja di pulau-pulau Jawa di pulau yang dekat Jakarta pulau Jawa pulau lain-lain kan 17 ribu pulau Indonesia itu sudah tentu Kalimantan salah satu yang perlu dibangun dengan secepat yang mungkin untuk menambah masuk investor daripada luar itu jadi dengan wujudnya bukan saja masjid ya disitu juga ada gereja disitu juga ada peribadatan yang lain mungkin buddha dan sebagainya dan itulah yang dirangkum dalam benika tunggal itu berbeda-beda tapi tetap satu walaupun suku-suku etniknya melebihi seribu suku tetapi tetap satu dalam benika tunggal ikat agama-agama bebas mengamalkan dengan baik di dalam Indonesia tetapi saling hormat menghormati itu yang kita nampak oke guys saya nampak kemewahan ketenangan dalam pembinaan masjid ini mungkin kalian punya pandangan pendapat tersendiri kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah juga jangan lupa jika video ini baik untuk kalian memberikan info info yang menarik kalian boleh bantu dengan menekan butang like komen share dan juga subscribe channel Askalani Studio sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa